Halo apa kabar semua, kali ini saya punya satu kasus yaitu PC All-in-One HP Pavilion 20 itu no display jadi sudah dibilang mati total, kalau kata usernya sih mati total, saya belum tahu ini mati total atau cuman problem RAM indikatornya itu sih sepertinya pada RAM, jadi karena indikator pada RAM, saya sudah menyediakan RAM backup apabila ini dibutuhkan, kita akan pakai RAM ini, pertama RAM bawaannya kita harus cleaning dulu jadi stereofoam ini fungsinya untuk memberikan RAM nanti, jadi kita lihat indikasinya dulu jadi PC All-in-One nya, dia keadaan mati total, tapi apa namanya, untuk indikator powernya nyala indikator pas kita colok adapternya nyala, kemudian pas kita nyalain, nah dia kipasnya bunyi kemudian hard disk SSD nya juga bunyi, cuman dia di tombol powernya warna oren jadi, apa namanya, indikator power oren, indikator tombol powernya oren, ini indikasinya sih RAM oke, jadi kita langsung buka aja, kita bongkar jadi untuk bongkar All-in-One HP ini, seri Pavilion 20 ini kita butuh 2 obeng, obeng bunga sama obeng hex obeng yang apa, yang banyak ininya ya jadi pertama kita buka dia bukanya dari bawah bagian belakang ya dia ada baut, ada 2 baut bawah di belakang jadi bukanya dari belakang oke, kalau kira-kira udah terbuka bautnya langsung pakai apa namanya bisa yang tipis seperti ini membuka bagian ini jadi kita buka bagian ini, pelan-pelan ini juga pelan-pelan oke, kalau sudah di belakang, kemudian di bawah kiri-kanan ini samping, masing-masing kali bawah samping ke kanan oke oke Nah Kalau sudah terbuka Tinggal angkat aja Pastikan botnya sudah terbuka semua ya Seperti ini Jadi pasti terangkat Botnya sudah tidak ketahan lagi Tinggal angkat aja Terus dorong ke atas Gini cara bukanya Sudah terbuka Jadi sekarang kita buka ini Kita cek RAM nya Nah untuk membuka bagian ini Kita butuh obeng yang seperti ini Botnya ada di bagian ini Sama di belakangnya Oke Kita buka Biasanya kalau problem RAM Oke RAM nya ada di bagian sini Ini RAM nya Biasa kalau problem RAM Kita bisa cleaning RAM sih Solusi pertama clean RAM nya Jadi RAM nya dibersihin Bisa pakai esterofoam seperti ini Dibersihin bagian kuningan Bisa pakai kertas Bukan kertas Bukan kertas Ya kertas Kertas APS ya Atau bisa juga pakai Stip Stip penghapus ya Penghapus tulisan pensil Bisa juga Pakai penghapus Nah dia Mungkin ada bagian sini Yang sudah berkarat ya Kemudian kalau ini sudah di cleaning Cara satu lagi Yang mau kita ingin Coba reset Battery BIOS Jadi battery BIOS Angkat aja Angkat battery BIOS nya Nanti dinyalain tanpa battery BIOS dulu Oke Tanpa RAM Tanpa battery BIOS Jadi agar harddisk nya juga Nggak nyala-nyala terus Biar dia enggak nanti Bad sector agar kita Benar-benar kita matiin Kita cabut aja dulu Power nya Ini power harddisk nya Nah Oke Nah sekarang kita nyalain Tanpa RAM Tanpa Battery BIOS Oke Dia Tidak Nah itu Karena kita cabut RAM Dia pasti bunyi BEEP Oke Pasti bunyi BEEP Jadi BIOS nya kita pasang balik Battery BIOS nya Battery BIOS ya Lebih dikenal battery BIOS Kemudian RAM nya kita pasang balik juga Pastikan RAM nya Letaknya bagus Maksudnya Terikat dengan sempurna Oke Kita masukin lagi Apa namanya Power nya Coba kita nyalain Tadi ini oranye ya Indikator nya Nah indikator nya Sudah putih Oke Coba kita lihat display Atau tidak Oke Coba kita lihat Oke Nah Sekarang udah display Jadi gitu ya Ini karena kita gak pasang harddisk Jadi dia kayak gini Nah itu dia Jadi Kalau kejadian kayak gini Pertama Coba bersin RAM dulu Kalau bersin RAM Kemudian coba cabut Battery BIOS Nyalain tempatan Tempat battery BIOS Oke Kalau udah coba Cara itu Dia masih belum Apa Udah coba Cabut Dua-duanya Battery Battery CMOS Atau battery BIOS Sama RAM Bersin RAM nya Pasang Nyalain dulu Tanpa dipasang balik Kemudian dipasang balik RAM Dan juga Battery CMOS nya Coba dinyalain Nyalain atau tidak Tapi indikator tadi ya Kalau dia Oren Itu berarti RAM nya yang problem Kalau misalnya Udah dipasang RAM Gak mau juga Udah dicoba dengan Reset battery BIOS Gak mau juga Berarti coba ganti RAM Coba ganti RAM yang bagus Yang baru Bisa gak Oke Jadi Problemnya udah solve Jadi kita tinggal Cleaning RAM nya aja Kita beri RAM nya Udah beres Sekarang tinggal kita rakit Nah Oke Kita matiin dulu Atau gak rakitnya juga sama Seperti dibuka tadi Kita pasang ini Ini dulu kita pasang Penutup Apa namanya Penutup Membot Pastikan kaki-kaki bagian sini Masuk semua ya Udah masuk Tenggal diikat Kemudian Pasangin Casing ini nya Tetap dari belakang Dari belakang Masuk semua Udah masuk Dia kalau udah pas di tempatnya Tenggal di tekan Tak 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 Kemudian Bautnya dikat Dikuatin Oke Cukup sekian untuk kali ini Semoga bermanfaat Jika Sobat punya pengalaman lain Silahkan di share Di komen Atau Perlu Mungkin ada yang mau Ditu sekian Saya akan di komentar Oke Cukup sekian untuk kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya